Saya rasa jumlah peserta sudah semakin banyak ya, 127 terakhir. Oke, saya mulai ya kuliah pengenalan LAMP ini ya, nanti kita akan jalan-jalan berkenalan ke LAMP secara virtual. Kalian sudah siap kuliah? Sudah mandi? Pasti ada yang belum ya? Sudah sarapan? Sudah, oke. Oke, saya anggap kalian sudah siap untuk kuliah pengenalan LAMP. Jangan tegang ya, jangan tegang. Ini kita cuma perkenalan. Oke. Nah, LAMP FKIK itu sebenarnya ada 8 subdivisinya ya. Ada lab biomedik. Lab biomedik itu terdiri dari dua ruangan ya. Ada ruangan lab basah dan ruangan lab kering. Kenapa namanya lab basah sama lab kering? Bukan berarti di sana bocor ya, di tempat yang basah ya. Jadi, nanti sudah saya jelaskan lagi ya. Nah, ini kan ada satu lab biomedik. Yang kedua adalah lab biologi molekuler atau disingkat lab biomol. Yang ketiga itu adalah lab anatomi. Tempat-tempat kalian belajar, anggota tubuh, anatomi gitu ya. Rumahnya kandhaver di sini ya, di lab anatomi. Kemudian ada lab keterampilan klinik atau sering disebut dengan skill lab. Kemudian ada lab kesehatan masyarakat. Ada lab bioetik humaniora. Ada lab kesehatan pariwisata. Dan ada lab penelitian. Nah, jadi diharapkan bahwa ke-8 divisi laboratorium ini bisa melayani kalian, melayani dosen juga agar dapat melaksanakan tugasnya. Nah, tugas kalian adalah menyelesaikan pendidikan. Jadi, utamanya kalian akan banyak berkecimpung ketika praktikum itu di lab biomedik. Sebagian besar. Kemudian lab keterampilan klinik. Kemudian ada lab biologi molekuler, anatomi. Nah, sisanya akan mendukung kalian juga. Kebetulan kepala unit laboratorium FKIK itu saya sendiri. Dan kepala divisi lab biomedik juga saya. Nanti kepala divisi lab biologi molekuler itu ada Ibu Kartika ya. Nah, di lab itu kita dekat dengan risiko. Kalau kalian dengar kata lab, apa yang kalian pikirkan? Ada sampel. Ada bahan kimia. Ada alat-alat ya. Nah. Oke lah kalau sampelnya enggak berbahaya. Kalau sampelnya sekedar sampel, sampel apa ya, E. coli misalnya yang tidak patogen, non-patogen, jamur, jamur tempe gitu. Oke, enggak apa-apa. Tapi coba bayangkan kalau sampelnya itu sampel COVID. Kalau sampelnya itu sampel dahak pasien suspek TB. Kalau sampelnya itu sampel darah pasien HIV. Gimana? Kalian tahu kan kalau pasien HIV itu penularannya melalui apa? Melalui cairan tubuh ya. Melalui darah salah satunya bisa ya. Kalau kena ya. Hancur kehidupan nanti. Berarti kita harus hati-hati benar kalau bekerja di dalam lab. Nah, karena mengingat sampel itu kita tidak tahu isinya apa. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati terhadap risiko infeksi yang ditimbulkan. Dengan demikian, kita harus mengerti tentang biosafety level dari masing-masing lab. Lab itu jenisnya berbeda-beda ya. Ada yang perlu pengamanan BSL tipe 1, 2, 3, dan seterusnya. Apa sih itu BSL? Biosafety level. Ya. Ini dia biosafety level. Jadi, yang paling rendah itu BSL 1, kemudian risikonya lebih tinggi lagi naik ke BSL 2, kemudian lebih tinggi lagi BSL 3, dan terakhir BSL 4. Jadi, di sini pada BSL, apa sih bedanya BSL itu? BSL atau biosafety level itu berarti secara kasar itu bisa dikatakan tingkat pengamanan lab. Ya. Itu harus diamankan seperti apa perlakuan sampel di lab tersebut. Misalnya, pada BSL 1, contoh yang paling sering itu adalah laboratorium yang kita pakai untuk praktikum mahasiswa. Misalnya, jadi bahan-bahan praktikumnya itu tidak terlalu patogen. Tidak patogen. Jadi, bakteri-bakteri pada kulit, kemudian jamur pada kulit, jamur pada makanan, itu cukup pengamanannya dengan BSL 1. Kemudian, kalau misalnya dia mikrobanya atau sampelnya itu berpotensi menyebabkan infeksi terhadap pekerjanya, itu perlu diamankan menjadi BSL 2. Misalnya, kalau penelitian atau pengerjaan tentang virus herpes simplex atau salmonella yang menyebabkan tipes ya. Kemudian, virus-virus yang menyebabkan common cold, virus-virus misalnya virus rinovirus yang menyebabkan bisa kalian pilek gitu, batuk, yang gitu ya. Itu perlu pengamanan BSL 2. Kalau misalnya yang lebih infeksius lagi, itu perlu BSL tipe 3, tingkat 3 ya. Misalnya, pengerjaan tuberkulosis, pengerjaan SARS-CoV-2, gitu ya. Avian influenza, gitu. BSL tipe 3. Nah, yang lebih ini lagi, yang lebih berisiko lagi, misalnya Ebola virus, smallpox virus, itu dikerjakan di BSL tipe 4. Apa sih yang membedakan BSL ini? Jadi, dia tingkat pengamanannya berbeda. Perlu APD yang bagaimana, gitu. Nah, kalau kalian ketika kalian praktikum, APD yang perlu dipakai berupa apa saja, gitu. APD itu tahu kan? Alat pelindung diri. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi, untuk praktikum itu kalian bisa pakai, apa namanya? Nah, ini kan APD untuk tenaga kesehatan yang merawat pasien, ya. Merawat pasien. Ini saya berikan saja ilustrasi, biar kalian jelas bahwa di level 1, artinya dia cukup dengan baju jaga, masker, hair cap, alas kaki yang tertutup, kemudian gloves, atau handscone, gitu. Tapi pada level 2 ada tambahan, ada tambahan apron atau gaun, kemudian ada tambahannya, ini maskernya jenisnya N95, ada googles. Terus kalau yang level 3, yang lebih-lebih-lebih infeksius lagi, dia harus pakai baju hasmat. Yang kayak astronot itu pakai baju hasmat. Pakai masker N95 tetap, ya. Pakai sepatunya sepatu boot. Jadi, itu menentukan tingkat risikonya kelihatan, kan? Jadi, semakin tinggi risiko infeksi, semakin ketat perlindungannya. Lihat ini, di sini kalau pada yang level 3 tidak ada celah sedikit pun, ya. Ya, beda sama yang level 1, masih bisa begini, ya. Nah, kalau kalian praktikum di lab basah atau lab kering, di lab biomol, itu cukup dengan menggunakan jaslab. Jaslab yang diharapkan jaslab-nya lengan panjang, dengan karet di pergelangan tangannya, ya. Jadi, ketutup, gitu. Nah, kemudian sepatunya, diusahakan memakai sepatu yang tertutup, ya. Alas kaki yang tertutup. Diusahakan jangan memakai kenip. Kenapa? Kalau misalnya cairannya tumpah, kena kaki, terus kalian pakai kenip yang terbuka, nah, itu bisa, sampel itu bisa masuk ke, melalui selah-selah kuku. Ya, bisa masuk melalui sana. Nah, terus pakai masker, ya. Oke, kalau hair cap, silah, diperbolehkan untuk tidak memakai hair cap untuk praktikum-praktikum biasa, ya. Sampai sini masih jelas? Ada pertanyaan? Belum, ya? Nah, kemudian, tentang tata tertib dan aman di lab, itu adalah nomor satu, ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, di lab itu penuh dengan risiko. Ya, jadi kita wajib membekali diri dengan APD, memakai APD yang benar. Kemudian, nanti juga ketika melepas, juga harus benar, ya. Harus benar melepas APD. Kemudian, patuhi tata tertib dan administrasi di lab. Nah, lab itu berfungsi untuk melayani kebutuhan kalian ketika praktikum. Bisa juga dimanfaatkan ketika kalian menyusun skripsi. ya, atau kalian ketika kalian mau buat penelitian, itu bisa di lab, ya. Bisa kalian pinjem alat-alat di lab juga. Tapi, ada proses administrasi, surat-surat, gitu, yang harus dipenuhi, ya. Dan yang penting itu adalah laksanakan semua itu sesuai dengan prosedur kerja. Misalnya, kalian praktikum pemeriksaan gram untuk menentukan bakteri ini, bakterinya gram positif atau gram negatif. Apakah ada jamur di sini, misalnya, dengan KOH, gitu. Kalian harus tahu alat dan bahan apa saja yang disiapkan, bagaimana cara kerjanya, gitu ya. Reagen apa saja yang digunakan, gitu. Agar jangan salah mencampur. Dan, reagen-reagen yang digunakan, itu biasanya bisa, apa namanya, bersifat iritatif. Hati-hati, kita bekerja itu, jangan gerasa grusuh. Hindari, jangan sampai pecah, jangan sampai tumpah, gitu ya. Kalau tumpah, kena kulit, bisa iritasi kulitnya, alergi, gatel-gatel. Bahkan, kalau kena yang cairan asam kuat, bisa melepuh, gitu ya. Nah, kemudian, ini, kita masuk ke lab basah, yang merupakan bagian dari lab biomedic. Nah, jadi, lab biomedic itu, pada prinsipnya, prinsipnya, difokuskan, untuk melayani, praktikum mahasiswa. Jadi, ketika dosen-dosen, atau mahasiswa lain, yang ingin melakukan penelitian, bisa dilakukan di, laboratorium penelitian. Itu ya. Nah, jadi, praktikum apa saja, yang bisa dilakukan di lab basah? Misalnya, praktikum, yang melibatkan, reagen-reagen, reagen-reagen basah, gitu ya, yang melibatkan bahan kimia, cair, kemudian cairan tubuh, kemudian, intinya, praktikum, yang, dia itu, membutuhkan proses, pencucian, dan melibatkan cairan, gitu ya. Jadi, di sana, rat kaitannya dengan cairan, makanya disebut dengan lab basah. Nah, contohnya, praktikum farmakologi, bidang ilmu biokimia, patologi klinik, mikrobiologi, dan parasitologi, kemudian, fisiologi, itu juga, difasilitasi di lab basah, biasanya. Tapi, tidak, 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 tidak fix, harus di lab basah. Kadang, misalnya, patologi klinik, setelah di lab basah, dia akan berpindah ke lab kering. Misalnya, kalau kalian periksa buat blood smear, blood smear itu adalah pemeriksaan hapusan darah, ya. Jadi, untuk mengetahui morfologi darah kalian. Jadi, morfologi darah itu artinya bagaimana bentuk sel-sel darah kalian. Kita lihat di sana bagaimana bentuk sel darah merahnya normal atau abnormal. Kalau misalnya banyak, misalnya ada bentukan seperti teardrops, teardrops itu seperti air mata, atau seperti itu apa namanya, sel target, tempat target panahan, itu sel target itu. Bisa mengindikasikan ada gangguan liver, gangguan hepar, hepar disease. Jadi, kalau misalnya, gimana trombosid kalian pada pasien-pasien denge, infeksi denge, demam berdarah, itu biasanya trombosidnya berkurang. Itu bisa kita hitung secara manual. Dari blood smear itu. Nanti kita buat hapusannya di lab basah, kemudian baru kita chat di lab basah, chat setelah di chat, baru kita lihat di bawah mikroskop di lab kering. Sebelumnya, kalian dapat penjelasan mengenai lab kering kan ya? Dengan dokter Diyah dan dokter Oki kemarin ya? Sebenarnya ada banyak praktikum-praktikum yang menarik sebenarnya. Jadi, ketika praktikum, kalian jangan takut dulu. Praktikum itu mengasihkan. Kalian melakukan sesuatu, kemudian mengerjakan hands-on, bisa hands-on, kemudian kalian bisa melihat bahwa pekerjaan yang kalian lakukan, campuran yang kalian lakukan itu bisa terlihat bagus di bawah mikroskop, atau terukur bagus di alat, sesuai dengan teori. Itu akan membuat suatu kebanggaan tersendiri. Kesenangan tersendiri. Tapi, catatannya, kalian harus bisa menguasai dulu, harus baca dulu bagaimana petunjuk praktikumnya. Nah, kalau misalnya kalian baru masuk lab, baru baca petunjuk praktikumnya, bingunglah kalian. Nah, kalau bingung, tidak tahu apa esensi dari praktikum yang kalian lakukan itu, kalian tidak akan dapat apa tujuan praktikum itu, apa prinsip yang harus saya dapat di praktikum itu. Jadi, sebaiknya sebelum melakukan praktikum, kalian harus baca dan kuasai apa langkah-langkahnya. Jadi, tidak perlu bertanya sana-sini. Di praktikum itu, kita minimalisir berbicara. Optimalkan kerja tangan. Di sana, keterampilan tangan itu sangat-sangat menentukan. Nah, ini jenis-jenis praktikum di lab basah. Misalnya, pemeriksaan kadar pH, kadar glukosa. Asik loh, nanti pada saat biokimia itu, kalian akan titrasi, membuat, buat kadar pH sekian, asam, basam, gitu. Nanti kalian tambahkan asam, sedikit demi sedikit, kemudian, ukur kadar pH-nya, berapa campuran yang kalian buat tadi, gitu. Nanti ada alat-alat yang digunakan, ada alat pengukur pH, ada bahkan yang portable, untuk mengukur pH air, misalnya, kadar klorin air, di sumur mana, gitu, atau di kolam, kolam renang, gitu, berapa kadar klorinnya. Nah, itu nanti bisa kita praktikum, nanti. Kemudian, selain itu, juga pemeriksaan kadar glukosa. Kalian bisa tahu, kadar glukosa kalian berapa, gitu ya. Bisa pakai alat POCT, namanya, point of care test. Nanti saya akan tunjukkan, point of care test, POCT. Yang, ada yang punya keluarga, DM nggak diabetes militus? Yang biasanya pakai, apa namanya, alat kecil, gitu ya, yang darahnya diambil di kapiler, cetek gitu, ada keluar darahnya, kemudian diambil, nah, diperiksa di alat kecil, itu namanya alat POCT. Jadi, alat yang bisa mengukur, mengukur, kadar, apa namanya, gula, atau asam urak, apapun itu, di samping pasien. Jadi, tidak harus dibawa ke lab, gitu ya. Nah, untuk yang patologi klinik, seperti yang saya ceritakan tadi, untuk pembuatan blood smear, golongan darah, jadi, kalian bisa periksa golongan darah kalian masing-masing, kemudian, periksa urin, apa kandungan di urin kalian, kemudian, periksa sperma, bisa, periksa sperma, bagaimana, keadaan sperma, kalian, gitu, bahkan, ya, pokoknya seru, seru, kalian kumpulkan spesimen, periksa, gitu. Kemudian, untuk praktikum parasitologi, dan mikrobiologi, itu ada pemeriksaan gram. Gram itu, bukan gram timbangan, ya, gram itu, ada gram positif, ada gram negatif. Sudah pernah dengar, ya, bakteri gram positif, kenapa dibilang bakteri gram positif? Warnanya apa? Karakteristiknya apa? Gram positif itu, warnanya keunguan, ya, gram negatif, warnanya merah, gitu, itu periksaan gram. Pakai cat gram, ya, ada empat jenis catnya itu, ya, kalau pengecatan BTA, BTA, BTA itu apa? Untuk mengetahui, tuberkulosis, ya, apakah ada bakteri, mikobakterium tuberkulosis di sana? Yang, dicat, dengan, cat seal Nelson, namanya, cat seal Nelson. Jadi, untuk melihat, apakah ada, bakteri, mikobakterium tuberkulosis? Ya, bentuknya, basil, itu, ya, nanti bisa dilihat. Next, nah, tata tertib, tata tertib dari lab basah, saya jelaskan sekilas, ya, di sini, dilarang mengambil atau membawa keluar alat dan bahan dalam lab tanpa izin petugas lab. Ya, kemudian, jelas ya, ini, tidak boleh bawa keluar, tapi boleh dipinjam. Dipinjam setelah melakukan administrasi pencatatan, gitu ya, boleh pinjam untuk penelitian, gitu. Terus, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke lab. Sudah jelas ini ya. Kemudian, gunakan alat dan bahan sesuai petunjuk praktikum. Ya, sebab ada jenis bahan-bahan yang asam kuat, gitu ya, itu yang berbahaya, bersifat iritatif, harus tahu apa bahan-bahannya, diapakan dia bahan-bahannya itu, bagaimana cara memakainya. Ada blood lancet, blood lancet itu seperti pulpen, ya, tapi ada jarumnya. Nanti kalau kalian terpasang jarum, misalnya yang belum terganti, masih pakai jarum yang lama, pak bekas pasien yang mahasiswa yang lama, kalian cetek-cetek-cetek gitu, cetek-cetek, dia akan keluar. Nah, kalau misalnya kalian tidak aware, kalian bisa lukai diri kalian sendiri, itu bahaya, ya. Jangan bermain-main dengan alat praktikum, ya. Apalagi alat yang besar-besar, alat yang besar-besar, nanti pecah, kan, kalau pecah, kalian tidak bisa, ya, mengurangi, gini kalian, apa namanya, kesempatan kalian, menggunakan alat tersebut, ya kan. Alat jadi tidak ada, jadi kalian diminta untuk ganti rugi, gitu kan. Itu harus hati-hati. Nah, kemudian, jangan bereksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya, ya. Ingat itu. Karena semua itu berisiko, ya. Kemudian bertanyalah jika ragu atau tidak mengerti saat percobaan. Jadi, kalau ragu-ragu, itu nanti ketika praktikum, kalian akan ditemani oleh dosen pemimpin praktikum, dan juga laboran sebagai analis. Jadi, kalian kalau misalnya, tidak mengerti, dan tidak ada di petunjuk praktikum, itu bisa kalian tanyakan. Tapi, kalau misalnya dia ada di petunjuk praktikum, tapi kalian tidak baca, itu akan kalian, kita akan menilai kalian sebagai, oh, berarti, anak ini tidak aktif dalam mempersiapkan diri sebelum praktikum, gitu ya. Karena ada penilaian ketika praktikum itu, ya. Terus, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja, dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini penting ketika terjadi kecelakaan kerja, misalnya, nih, kalian tergores. Apa yang harus kalian lakukan? Oke, kalau tergoresnya oleh bahan tajam yang steril, oke, tapi kalau misalnya yang menggores itu adalah misalnya objek gelas yang bekas darah, apa yang harus kalian lakukan? Itu kalian harus tahu. Nah, lab itu sudah dilengkapi dengan spill kit. Spill kit itu adalah kotak yang isi bahan-bahan yang bisa digunakan untuk menangani ketika terjadi ada tumpahan bahan kimia, ada sesuatu yang tidak diinginkan itu ada di sana bahan untuk menangani. Lab juga dilengkapi oleh alat P3K ketika kalian tergores, terluka, dan sebagainya. Lab juga dilengkapi oleh shower emergency. Shower emergency itu, jadi ada sejenis shower, ya, shower, untuk kalian shower mandi seluruh badan, diguyur. Misalnya ketika kalian terkena cipratan asam misalnya, atau bahan kimia yang iritatif, itu kalian harus segera lepaskan pakaian, misalnya kena di baju, buka bajunya langsung shower, pakai shower di lab itu kalian. Lab itu langsung di shower, di mandi. Kemudian atau mata kena cipratan, segera ada eye wash di sana untuk membilas. Nanti letaknya kalian harus hafal, harus tahu. Jadi biar segera menuju lokasi itu. Kemudian gunakanlah alat-alat pelindung diri saat bekerja di lab. Ini sudah jelas ya. Apa alat pelindung diri yang wajib digunakan di lab basah? Jadi ada jas lengan panjang, alas kaki tertutup, sarung tangan, dan masker. Sarung tangannya bisa pakai gloves, handscun yang biasa, handscun nitril bisa, handscun latex bisa, gitu. Yang paling bagus sih nitril ya, karena nitril itu kan dia tidak mengandung powder, jadi dia tidak terlalu bersifat iritatif, tidak bikin alergi, gitu ya. Tapi karena nitril mahal, bisa juga dengan powder, bisa juga. Sarung tangan dengan powder, tidak masalah, gitu ya. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, segera lapor ke petugas lab. Terutama harus hati-hati ketika kerja dengan asam kuat, reagen korosif, reagen volatil, dan mudah terbakar. Volatil itu apa? Volatil itu mudah menguap. Reagen-reagen yang seperti ini, ini berbahaya. Berbahaya untuk kulit, saluran pernafasan, kadang kalau terhirup banyak, dia bisa mengiritasi. Yang teriritasi itu apa? Mukosa. Mukosa itu apa? Saluran yang ada di dalam saluran nafas kalian. Itu kan lapisannya tipis ya, itu gampang sekali teriritasi. Nah, kalau sering-sering terhirup, atau terhirup dalam jumlah banyak, bisa mencederai saluran pernafasan. Bahkan kalau sering, itu bisa kanker. Harus hati-hati benar, makanya kalian harus wajib pakai masker. Kemudian, apalagi yang mudah terbakar. kalau dia didekatkan dengan sat panas, misalnya kalian main sesuatu, main-main, kalian tidak tahu mendekatkan cairan di samping pengerjaan api bunsen. Api bunsen itu pernah lihat, jadi kayak lampu sentir ya, pernah tahu lampu sentir yang ada apinya untuk memanaskan ketika pengecatan seal nelson, itu pakai api bunsen. Kalau didekatkan dengan api, dia pasti akan meledak, terbakar gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati. Di sana juga ada, di lab sudah dilengkapi dengan alat pemadam apar, alat pemadam api ringan. Terus, tahu cara memberikan P3K. Kemudian, buang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang penting, limbah medis dan non-medis, atau infeksius dan non-infeksius. Nanti akan saya tunjukkan jenis tempat sampahnya, itu berbeda, karena pengolahan limbah infeksius dan non-infeksius itu berbeda. Tidak bisa dibuang yang infeksius itu ke sembarang tempat, ke tempat sampah itu, tidak bisa. Karena itu harus diproses secara khusus. Ditangani oleh rekanan khusus menangani limbah infeksius. Apalagi limbah infeksius tajam, tidak bisa dibuang di tong sampah sembarangan. Nanti bisa mencederai orang yang mengumpulkan sampah itu, kalau tertusuk, wah, bahaya. Oke, kalau misalnya tidak mengandung apa-apa. Kalau mengandung HIV, atau mengandung hepatitis, itu kan bahaya. Kemudian, usahakan untuk tidak sendiri dilap, karena kenapa? Bukan karena ada hantu atau bagaimana, tapi kalau misalnya ada kecelakaan, itu bisa ada yang membantu, ada yang menolong, ada yang mengabari. Kalau sendiri dilap, terjadi apa-apa, nah, itu sulit untuk mencari bantuan. Nah, jangan bermain-main di lab, dilarang membawa HP. Karena pernah saya mendapatkan mahasiswa, dia bawa HP ke dalam lab. ketika mau mulai praktikum, dia malah asik tik-tokan. Tik-tokan di lab. Coba. Ketika ditanya, sudah baca petunjuk praktikumnya belum? Belum ternyata. Dia tidak bisa apa ketika praktikum. Harus disiplin ya. Harus disiplin ya. Nah, ini sekarang kalian mau mendapat apa, menjadi sebaik apa, itu tergantung dari kesungguhan kalian sendiri ya. Terus lanjut, poin yang terakhir, dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Jelas ya, merokok sudah tidak boleh. Makan dan minum di laboratorium, kenapa tidak boleh? Kenapa? Karena di laboratorium itu kalian mereksa apa? Kadang kalian mereksa veses, mereksa urin, mereksa darah, kan? Itu, kalau menguap, apa namanya, dia ada aerosolnya di sana, terus kalian makan, atau minum, itu kan kalian bisa terinfeksi juga. Ada risiko juga terinfeksi ya. Jadi, tidak boleh makan, minum, apalagi merokok di dalam lab. Oke, lanjut. Sekarang pengenalan tentang alat-alat lab basah. Di lab basah atau lab biomedic itu, ada mikropiped, timbangan analitik, vortex, kemudian pH meter, ada spirulab mir, blender obat, rak pengecatan, timbangan gantung, spektrofotometer, waterbat, buret, rotari evaporator. Nah, ada yang kalian tahu enggak? Pernah enggak praktikum pakai alat-alat ini di SMA? Pernah enggak? Pernah? Pernah? Tidak ya. Tapi mungkin ada beberapa yang sudah pernah penelitian, mungkin bisa pernah memanfaatkan alat-alat ini untuk pengerjaan penelitiannya. Bagus. Sudah mengenal alat-alat laboratorium lebih awal. Nanti akan saya perjelas lagi wajah-wajah mereka nanti di sesi berikutnya. Nah, ini sekilas nih. Yang mana namanya mikropipet? Mikropipet. Ini ya, mikropipet. Yang mana namanya vortex? Vortex itu ini ya. Vortex ini. Ini alat untuk apa? Ini alat untuk mengukur pH, pH meter. Ini alat ngapain? Ini sebenarnya timbangan ini, neraca analitik atau sensitive balance. Kalau ini apa? Ini spirometer. Spirometer. Ini apa ini? Ini spektrofotometer. Untuk apa sih ini? Nah, nanti kita pelajari lagi ya. Nah, sekarang kita mulai lagi topik bahasan baru yaitu lab biomolekuler. Lab biomolekuler dari namanya biologi molekuler. Yang diperiksa itu yang molekuler-molekuler. Kecil-kecil gitu ya. DNA, RNA, bangsa-bangsanya gitu ya. Jadi, bekerja di sana itu jauh lebih hati-hati gitu. Nah, di lab biomolekuler itu dia memfasilitasi proses pemeriksaan sampel dalam skala yang kecil atau biomolekuler. Ya, dari tahap preparasi, dari tahap ekstraksi sampel, kemudian hingga karakterisasi sampel. Nah, apa sih yang dibilang itu preparasi, karakterisasi gitu ya? Pasti kalian bingung. Jadi, preparasi sampel, jadi sampel itu disiapkan supaya dia menjadi substansi yang bisa siap untuk diperiksa. Misalnya, ini ya orang bawa, apa namanya, sampel swab, 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 covid, swab, covid, terus diterima di penerimaan sampel, kemudian dipreparasi, diekstraksi dulu. Diekstraksi artinya diekstrak biar dapat RNA-nya, biar dapat RNA virusnya. Nah, setelah dapat RNA virus, itu namanya tahap akhir dari proses ekstraksi. Nah, setelah itu baru kita periksa, kita lihat karakternya si RNA ini, si RNA di sampel ini. Apakah dia menyerupai RNA SARS-CoV-2 atau tidak? Setelah diperiksa di mesin PCR, kita bisa tahu dia positif atau negatif SARS-CoV-2-nya. Nah, biasanya lab biomolekuler ini bisa dipakai untuk penelitian, untuk diagnostik. Nah, untuk diagnostik ini juga di lab biomolekuler kalian, itu bisa memeriksa COVID juga, selain untuk diagnostik, juga untuk pelayanan masyarakat, gitu ya. Menerima sampel dari dinas juga untuk pemeriksaan SARS-CoV-2. Nah, ini jenis-jenis praktikum dan penelitian. Ini contohnya saja, contoh sebagian kecil, misalnya jenis PCR untuk mengetahui positif atau negatif SARS-CoV-2. Untuk penelitian dengue, misalnya, untuk melihat karakteristik dengenya itu dan berapa, gitu. Jenisnya, kemudian untuk melihat materi genetik, nanti akan diperjelas lagi oleh Ibu Kartika, ya. Menjelaskan pada sesi berikutnya pengenalan tentang lab biomole. Ya, kemudian jenis praktikum atau penelitian ELISA, itu bisa melihat titer imunoglobulin M dan imunoglobulin G pada infeksi dengue. Terus, kadar interleukin, kadar TNF-alpha, gitu. Jangan pusing duluan, ya. Ini sangat-sangat menarik, nanti kalian akan kupas satu-satu, ya. Nanti ketika kalian sudah lulus jadi dokter, pasti kalian mengerti, ini yang dibilang sama dokter Ratna, gitu, ya. Oke, alat-alat di lab biomole bermacam-macam. Ada mikropiped juga, sama seperti di lab biomedic tadi. Ada Eppendorf, Vortex, Waterbath, Centrifuse. Di lab biomedic juga pakai Centrifuse ini. Lab Companion Shaker, jadi Autoclaf untuk, apa namanya, memusnahkan bakteri-bakteri. Kemudian spektrofotometer juga pakai. Neraca analitik, PCR mesin, gel documentation, ELISA, gitu ya. Nah, ini alat-alatnya. Ini Waterbath. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi, ya. Nah, sekian kuliah pengantar saya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Kemudian kita akan lanjutkan ke sesi praktikum, ya. Sekarang sudah jam berapa ini? Hampir jam sembilan, ya. Hampir jam sembilan. Kita mau lanjut ke... Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Silahkan bertanya, bisa. Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang angkat tangan? Siapa ini? Silahkan. Namanya nggak jelas di sini, ya. Silahkan unmute kalau misalnya mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Berhenti, dokter. Silahkan. Siapa ini? Kenapa? Nama saya Ketujah Yadi Adi. Datas Tata, dokter. NN saya, 070121153. Ya, Cah Yadi. Ini bertanya, dokter, mengenai pengolahan sampah dari sampah medis dan memetis tadi, dokter. Kan dikatakan kalau itu harus dipisah, dokter. Jadi, bagaimana, dokter, pengolahannya dari kedua jenis sampah ini? Ya, dokter. Terima kasih. Nah, untuk di lab, lab kita, lab FKIK ini, kita menggunakan rekanan pihak ketiga, ya. Rekanan ada PT, pengolah limbah, dia akan mengolah limbah medis. Biasanya, dengan cara-cara tertentu, gitu ya, dia punya metode tersendiri. Tiap-tiap perusahaan itu punya metode tersendiri. Biasanya akan dimasukkan ke dalam alat khusus. Kemudian, kayak, kayak, apa sih, dengan panas yang tinggi, sehingga hancur, gitu. Pernah, pernah lihat, ini enggak, untuk, pernah kekremasi enggak? Nah, mungkin mirip-mirip seperti itu, ya. Nah, tentunya penanganan limbahnya berbeda-beda tiap jenis limbah, gitu. Ada yang diperlakukan seperti itu. Kalau yang limbah medis cair, limbah infeksius cair, itu akan diolah tersendiri juga. Kebetulan, kita sudah punya instalasi pengolahan limbah medis cair. Jadi, ditampung, kemudian diolah secara kimiawi, kemudian artinya ditambahkan sat-sat kimia, sehingga untuk mematikan mikroorganisme yang infeksius, biasanya dicambahkan klorin, ya. Klorin itu bahan utama dari Baiklin. Kemudian, setelah itu dibuat, artinya, intinya, ada unsur penambahan klorin, ada unsur penetralan pH, pH yang asam itu dibuat jadi ditambahkan basa, artinya biar netral, ya. Artinya, setelah itu, baru ada yang ditambahkan dengan mikroorganisme pembusuk, biar bisa jadi ada proses pembusukan di sana. Sehingga, airnya itu aman untuk dialirkan ke lingkungan luar, gitu, ya. Jelas? Jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Atau boleh saya lanjut ke sesi berikutnya, ya. Berarti total ada 134 mahasiswa, ya, yang join. Kemudian, kalian sudah jelas tentang pembagian kelompoknya. Jadi, kalian dibagi menjadi dua sesi, ya. Masing-masing sesi, itu dua jam. Jadi, satu jam untuk pengenalan lab basah, satu jam untuk pengenalan lab biomol. Untuk pengenalan lab basah bersama saya, untuk lab biomol bersama Ibu Kartika, ya. Untuk sesi selanjutnya, berarti dibagi dua. Jadi, kelompok satu sampai berapa, ya? Kelompok delapan, kalau nggak salah, ya. Jam sembilan itu dari SGD satu sampai delapan. Itu jam sembilan sampai jam sebelas, ya, sesi satu, ya. Itu bisa tetap di zoom ini. Yang SGD sembilan sampai dua belas, itu live zoom dulu. Ya. Jelas, saya persilahkan untuk live zoom. Masih ada pertanyaan, ya. Ini dokter, mumpung bahas tentang laboratorium biomolekuler. Ini berita yang baca di CNBC Indonesia. Ilmuwan Cina, Dr. Limeng, mengatakan bahwa COVID-19 dibuat di Wuhan dalam enam bulan. Dan, Nika, berita di CNBC Indonesia, yang baca, tanggal 22 September. Apakah informasi, Nika, bisa dipertanggungjawabkan, nih? Kalau dari segi pengetahuan lab biomolekuler. Gimana, gimana? Gimana? Niki, tiang baca di media. Dibuat? Apa? Virus COVID dibuat di laboratorium? Tuhan, Nika. Nika, berita yang baca di CNBC Indonesia, Nika, kalau dari sudut pandang laboratorium biomolekuler, bisa dipertanggungjawabkan, nih? Informasi, Nika. Nah, kita harus bijak dalam menilai ini berita hoax atau berita benar, ya. Karena banyak sekali berita hoax, ya. Di CNBC, Nika, dokter. Di media berita CNBC Indonesia. Ya, jadi, dibuat di virusnya. Di lapuhan, kalau di beritanya, tiang baca. Nah, intinya, itu kan perlu penyelidikan itu, ya. Intinya, sebenarnya kita bisa melakukan rekayasa genetik bahkan di lab biomolekuler itu. Bisa membuat, apa namanya, mengambil DNA dari virus. Bisa. Bahkan kita bisa melakukan kultur virus. Bisa. Jadi, virus itu di kultur. Kalau, ini yang nanya siapa, anak Agung siapa, ini? Agung Ramadita Jaya. Gung Ramadita Jaya. Ramadita Jaya. Ya. Kalau misalnya, Gung, mau buat, apa namanya, virus jenis lain, bisa lho. Di rekayasa genetik, di lab biomole, bisa. Jadi, artinya, dibuat virus jenis baru, itu bisa. Sangat-sangat bisa. Jadi, dibuat rekayasa genetik. Orang semangka bentuk kota aja bisa dibuat. Itu kan hasil rekayasa genetik. Ya. Jadi, bisa saja itu. Nah, sekarang, kalau menjudge seperti itu, menjudge laboratorium. Oh, kamu buat ini, kamu buat virus, ini, ini, ini. Itu kan perlu penyelidikan lebih lanjut itu. Itu bukan ranah kita, ranah polisi itu. Biarkan polisi yang menginikan. Menyelidikan. Saya sudah, dokter, Sampun, tiang kirim link media beritanya di chat. Oh, ya. Kalau tiang boleh, kita perlu juga membantu polisi dari sudut pandang medis. Karena kan yang terlibat juga medis, nih, dokter. Dari oknum luar negeri, kan. Ini beritanya, Sampun, tiang kirim di chat dari CNBC, nih, dokter. Oke, oke. Nanti kita baca, ya. Nanti kita baca. Nanti sampaikan juga sama Bu Kartika, ya. Ininya, ya. Linknya, ya. Oke. Baik, sekarang ada pertanyaan lagi? Atau ada yang mau share lagi? Suka semua, dokter, atas responnya tadi. Maaf kalau misalnya menjaga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, saya suka yang seperti itu. Ayo, ada lagi? Ada lagi? Di lab itu, kita bisa membuat racun. Kita juga bisa membuat obat. Kalian pilih yang mana. Kita bisa buat rekayasa genetik. Kita bisa buat, artinya, contoh yang sering terjadi. Yang cloning, yang begitu-begitu, itu kan dilakukan di lab. Kalian mau buat yang seperti apa? Yang sering sudah menjadi aplikasikan, yang sekarang itu kan yang tumbuhannya. Yang tumbuhan semangka kotak, yang tanpa biji, semangka tanpa biji, apa. Yang itu-begitu itu, itu bisa dilakukan di lab. Dengan merekayasa genetik tadi. Kemudian dikultur, dikembang biakan. Nah, yang virus SARS-CoV-2 ini adalah isu yang sangat sensitif. Sangat sensitif, kenapa? Karena dia bersifat pandemi. Kita pun masih mengira-ngira, ada banyak teori konspirasi bahkan ya. Ada yang bilang itu dibuat suatu negara. Ya, Gung. Kernah dengar nggak teori konspirasinya itu dibuat suatu negara? Yang sengaja memang disebarkan ke negara lain gitu ya. Nah, ada yang teori konspirasi seperti itu? Tapi sekali lagi, kita sekarang cukup dengan melakukan apa yang menjadi tugas kita. Sekarang kita, kalian di semester satu ini, belajarlah dengan baik untuk mengenal. Karena di blog General Study, kalian mengenal secara superficial. Tidak apa-apa, bagus, bukan berarti salah ya Gung Jaya itu mengatak, men-share berita seperti itu. Tidak apa-apa. Jadi itu membuka wawasan kita. Oh, ternyata bisa ya seperti itu. Asal setelah kita menerima berita tersebut, kita harus memilah ini benar atau tidak. Masuk akal atau tidak. Dilakukan, benar dilakukan oleh orang itu atau tidak. Oke, saya rasa sudah waktunya untuk sesi berikutnya. Yuk. Sudah nggak sabar mau ngajak kalian jalan-jalan ke lap basah? Mau nggak? Yuk yang lain silahkan lift grup dulu. Bisa mandi dulu. Kalau yang belum mandi, bisa makan. Bisa ke toilet dulu. Ya, silahkan. Tapi yang grup SGD 1 sampai 8 masih tetap di sini ya. Oke. 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 Nah, belajar dengan saya tidak harus tegang ya. Coba ketawa dulu. Jangan tegang ya. Ini masih ada yang tegang nih. Putri apa putu ini? Apa namanya? Gimana caranya melihat nama lengkapnya ya? Oke. Masih tegang. Alit? Alit belum ketawa dia. Kalau saya, yang penting kalian belajar. Artinya, apa namanya? Tidak harus serius. Stress ya. Yang penting tahu batasan. Asal jangan aja kalian pas kuliah saya, kalian teriak-teriak gitu ya. Pas praktikum teriak-teriak gitu. Apalagi pas praktikum tiktokan. Boleh tiktokan, tapi setelah selesai praktikum. 76, eh 75 sisanya ya. SGD1 sampai SGD8. Sudah? Siap? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.